Intro Ku bukan seorang pembohong Ku wanita biasa Maaf, maafkanlah aku Ku tak maksud menghentikan langkahmu Untuk masuk ke hidupku Jangan engkau lupa Masa-masa indah Kita bergerak Nyanyilah Di peringinnya Air mata Jadi inilah Selamat tinggal Jadi pergilah Engkau Jadi inilah Selamat tinggal Jadi pergilah Engkau Inilah Selamat tinggal Selamat tinggal Tapi kamu harus jujur Bilang sama aku Kalau kamu udah gak suka lagi sama aku Selamat tinggal Nah prio Tante titip Nayla ya Tante mau Arisan Entar antelin pulang Oke? Pastinya Bye Nayla Ada Mama Nah Mau kemana? Ternyata Ternyata selama ini lu mengindah dari gua Karena lu udah punya Pak Prius Menurut sekolah As your child As your child As your child Jadi Sehingga Di sini Apa Ayu Eh Pap Prius sama Bu Nayla Baru dateng ya Serasi banget nih Iya Gunaila cantik banget malam ini Duh pengantinnya bisa kalah saingan nih Paprio beruntung loh didampingin cewek si ternyata di Gunaila Masa sih? Iya Dih gak nyangka ya ternyata Paprio ada hati sama Gunaila Atau jam-jam mereka udah jadian lagi Bri Aduh Duh seandainya aja kita bisa kayak gitu ya Bri Mimpi aja loh Ih Laila kamu denger gak kata Luna tadi kalau kita ini pasang Pak tolong jangan ke geeran ya saya juga kesini gak direncanakan Tapi kan sih Seharusnya bapak itu punya wibawa Bapak adalah ketua ESan dan saya adalah guru Bapak gak malu kalau nanti kita digosipin ya enggak enggak Pertama memang gosip tapi kan lama-kelamaan bisa jadi kenyataan Laila Kalau bapak tetap seperti ini mulai besok saya gak akan lagi ngajar di sekolah bapak Wah haus jadinya Nah Nah Jadi karena dia Apa sih maksud kamu? Gara-gara Paprio ketua Yayasan yang suka sama lo Makanya lo belaga amnesia sama gue Brian Jaga mulut kamu Saya ini guru kamu Sekalian pacar gue Nah Brian Jangan kejar saya Apa kata teman-teman kamu nanti Lu lebih peduli sama mereka daripada sama gue Bilang Nay Bilang kalau lo gak suka lagi sama gue Bilang kalau kita udah bukan sepasang kasih lagi Bilang yang kenceng Biar gue gak ngarep-ngarep lagi Nay Ya Eh Nay Nay Makasih ibu guru Naila Makasih udah bikin hatiku gak karuan Lihat ibu Naila gak? Lihat ibu Naila gak? Duh Saya harus nganterin pulang gimana nih Naila Naila Beri-beri Lu tuh dari mana aja sih? Kita nih udah mau main tau gak? Tungguin lo doang Hai Naila sayang Mana Nabila? Kamu diantarkan sama Nabila? Enggak Loh Apa sih maksud mama nyodori-nyodori naik ke dia? Loh Nail 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 mama gak bermaksud Mampir ya Bri Makasih Aku pingin coklat-ngat deh ya Luna Ini udah malem Tugas gue udah selesai Gue juga mesti pulang Ini lo turun deh Kamu kenapa sih Bri? Kayaknya kok terpaksa banget ya nganterin aku pulang Gak usah kalau sadar Tau gitu tuh mendingan kamu gak usah nganterin aku pulang aja Yang maksa-masa gue tadi siapa? Sampai-sampai temen gue mesti nyuruh gue nganterin lo pulang Lagian juga lo kan baru sekali nganterin gue pulang Sekalipun juga harusnya enggak Pengwaktu tau gak? Terus kenapa lo nyesel udah nganterin gue pulang? Gak tau nang Ih Nai Kamu tuh bersikap manis dikit dong sama anak Prio Kalau kamu begitu terus kapan kamu dapat pacarnya? Jadi bener prediksi Nail Mama memang sengaja nyodori-nyodori naik ke Pak Prio Jadi itu juga alasan Mama untuk nyuruh Naik balik dari Bandung ke Jakarta? Naik Mama kan cuma usaha Usaha untuk nyariin aku jodoh Aku masih bisa nyari sendiri ma Mana buktinya? Sampai sekarang kamu gak punya gandengan Nah ini bener banget sih Naik Nailah Naik kamu gak sarapan Kok si Luna gak keliatan ya? Iya Bri Kan lo yang nganterin dia pulang tadi malem Iya gue yang nganterin pulang Gara-gara lo semua kan Ngapain lo sengaja jodoh-jodohin gue? Gue kan udah punya pacar Kalau lo emang udah punya pacar Lo tunjukin dong sama kita-kita Iya men Iya li Masukkan buku-bukunya Hari ini kita ulangan harian Wuuuuh Tanya udah punya pacar Tapi lo gak bergede gitu ngeliatin Munailah Lo naksir kan sama dia Enggak Alah Sejak dari rumah sakit kemarin Kayaknya lo udah keseng-sam aja sama dia Tapi bukan dia pacar gue Eh bom banget lo Brien Iya Kalau kamu mau ngobrol Silahkan keluar kelas Terus kalau bukan Luna Siapa dong? So Mana sih Luna? Lo anterin kemana tuh dia? Aku bukan seorang pembohong Bayangkan Anak saya gak mau sekolah Gara-gara anak kurang ajar itu Seharusnya Bapak tuh memperhatikan dong masalah ini Makanya saya pindah Ke sekolah sini Agar bisa lebih ketat dalam mengawasinya Pokoknya Anak itu harus dikasih pelajaran Siapa tuh? Brien Kalau perlu Diskurs Iya nanti Nanti akan saya kasih peringatan Hah? Gak bisa Itu gak cukup Saya gak terima cuma kalau dikasih peringatan Dia harus dihukum Ini juga sebagai efek jerak untuk yang lainnya Supaya dia tidak menyakiti dan meremehkan perempuan Skors dia Kalau enggak Saya akan laporkan semua ini ke papinya Luna Supaya men-stop Dana untuk sekolah ini Jangan Jangan Saya akan proses Saya akan proses Baik Terima kasih Ingat Tahun ajaran baru Semua murid harus diseleksi Supaya tidak ada anak berandalan lagi Masuk sekolah ini Jadi Brian memang punya reputasi buruk disini Naila Naila Kamu denger ya pembicaraan saya tadi Maaf pak Saya gak ada maksud untuk Gak gak apa-apa Saya juga gak duduk kamu nguping kok Ya jadi Begitu persoalannya Naila Siapa namanya Brian Brian itu Aduh Kok dia berani-beraninya Buat masalah sama anak Menyandang dana terbesar di sekolah ini Ada hubungan apa Brian sama Luna Jangan-jangan Mereka pacaran Naila Saya minta tolong sama kamu Tolong kamu panggil Brian Untuk menghadap saya kesini ya Naila 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 Mau gak kamu makan siang sama saya Ya ampun Mami ngapain Kok ngapain Mami mau ngasih pelajaran tuh yang namanya si Brian itu Aduh Mi Kalau gitu caranya Gimana Brian bisa saya sama Luna Ya ampun Luna Kamu tuh bisa dapetin cowok 10 kali lipat lebih baik dari dia 100 kali lipat lebih keren dari dia 1000 kali lipat lebih baik Mami Mami tuh gak ngerti ya perasaan Luna Buru Gitu skor Bri Lo yakin gak apa-apa nih? Tenang aja Anggap gue lebih hoki dari lo Anggap gue libur seminggu Kokil Terus selama seminggu lo mau ngapain aja? Ya banyak gue bisa ngedram Iya tapi kan gak mungkin semingguan itu lo ngedram terus Lihat sisi positifnya dong Gue ngedram tiap hari apa badan gue gak maco kayak Superman? Ya udah ya udah lo tenang aja ya Brian sayang Kita semua pasti bakal kangen kok sama lo Oga gue dikangenin sama lo semua Oga banget gue males gue Lo pasti iri sama nasib gue Eh? Ya kan? Ya kan? Ya kan apa? Gue diskor seminggu Gue tuh rasanya marah bang Setiap kali gue ngeliat Brian ada kedeket sama temen sekolahnya Lo kok tau sih Ren? Emang ada yang lucu apa? Lo tuh lucu Lo yang lucu Tau gak? Nay Lo itu cemburu Nah cemburu itu artinya cinta Masa kayak gitu dong? Lo gak bisa ngeliat sih? Iya gak gitu juga Ren Maksud gue Nay Buat apa sih lo ngingkarin perasaan lo sendiri? Lama-lama nyakitin Langsung tau lo Nah yang namanya teori percintaan tuh gue udah kumlau Cuma prakteknya aja belum? Ngawur lo Terus Pak Prio gimana? Kalau lo mau gue bisa hibahin dia sama lo Mau? Aduh No thank you Makasih buat lo aja ya Harus Ngapain sih nih orang tiap malam dateng ke rumah gue? Namanya juga PDKT Usaha kali Nay Amit-amit Oh Turun ya Ngapain? Ntar gue ganggu lagi Lo kata menurutmu kayak Pak Prio Ayo dong turun ya Makasih enggak ya Ya gak malam ini Malam ini Malam ini Malam ini Kali turun dong Please Bentar Please Beneran Bentar banget Bentar banget Bentar ya Iya Nah Malam Naylan Malam Oh iya Pak Ina dia mau kenalan Oh Halo Dia itu dulu temen sekelas saya Bapak masih ingat? Namanya Reni Sudah besar sekarang Itu Bapaknya ada Kalau gitu kan tandanya Bapak udah Nay Kamu apa-apaan sih? Ren Bukannya besok kamu masuk pagi Ini mau balik kok Tante sekarang Pamit Tante Yuk Pak Prio balik duluan Ya Nay pamit ya Ya Mau kemana? Besok kan Naylan masuk pagi juga Iya tapi kamu ada tamu Temenin dong Gapapa gak apa-apa Tante Kalau misalnya Nay ini capek Atau mau istirahat silahkan Saya gak mau ganggu Ya Nay Lagian aneh Tadi siang udah ketemu di sekolah Sekarang dateng lagi Abis gimana Kalau gak ketemu Gitu deh Gitu deh Kalian pasti nuduh gue, nyangkein gue yang macem-macem. Brian pasti udah cerita kan sama lo semua. Si Brian tuh gak ember. Dia gak cerita apa-apa kok sama kita. Mendingan lo ncerita deh. Dia apain lo sama Brian? Gak ada. Tapi Brian nganterin lo pulang kan? Terus kenapa kemarin lo gak masuk sekolah? Ya gue merasa gak enak badan aja. Abisnya gue cape sih bantuin saudara gue yang kawinan kemarin. So, kenapa bisa Brian di skor? Apa? Brian di skor? Ala, lo kaget apa bener-bener kaget? Emangnya gara-gara gue ya? Eh, gara-gara siapa lagi? Mikir lo. Masih banget lo. Masih tau gak lo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dia gak ada. Ya ampun, Bri. Kenapa aku jadi mikirin kamu? Aku ngerasa ada yang hilang. Aku kehilangan wajah kamu. Aku kehilangan tatapan mata kamu yang... Yang... Tuhan... Brihan... Brihan, kamu di mana? Perasaan aku kok gak enak. Brihan... Naila... Kamu kenapa? Eh, gak apa-apa. Kamu sakit. Kita ke ruang kesehatan yuk. Enggak, gak apa-apa kok. Terus? Matanya kenapa merah? Eh, tadi kelilipan. Naila... Boleh gak... Eh, kapan-kapan... Makan malam? Eh, kenapa? Saya lagi diet, jadi saya gak bisa makan malam. Eh, makan malamnya kan bisa kita majuin jadi jam 4 sore. Abis itu kita mungkin bisa nonton... Atau clubbing, clubbing? Maaf, Pak Prio. Saya sudah bilang berkali-kali kalau saya tidak bisa. Sepertinya kamu lagi pengen sendirian ya. Iya. Saya bisa ngerasain. Oke. Saya tinggal ya. Iya, baik. Ada yang bisa saya bantu? Eh, iya. Ini kantor I.O. yang suka bikin pensi di SMU-SMU itu ya? Eh, iya. Kebetulan kita biasa jadi I.O. I.O. untuk pensi SMU, festival band, sama teater. Pokoknya kita profesional. Mungkin mas mau coba untuk daftar festival band? Eh, enggak, enggak. Saya cuma pengen nanya nama-penama ala Gipsi yang... Eh, Madama ya? Eh, bisa nomor kontaknya? Stupi. Stupi, 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 stupi. Bu. Iya. Bisa enggak tolongin Brian? Saya itu benar-benar enggak bermaksud untuk bikin Brian di scores, bu. Saya saja enggak nyangka kalau Brian sampai di scores kayak gini. Tapi, kamu kenapa minta tolong sama saya? Saya kan bukan yang menghukum Brian. Ya, karena saya kan waktu itu lihat Ibu datang sama Pak Prio waktu kewajaran sekubu saya. Jadi, saya pikir saya bisa minta tolong sama Ibu untuk ngomong ke Pak Prio supaya hukumannya dicabut. Maaf, Luna. Tapi saya enggak bisa. Kenapa enggak bisa, Bu? Brian tuh enggak salah. Yang salah tuh saya. Memangnya kenapa? Abis, saya sebel sama dia. Dia jahat banget sama saya. Padahal saya sayang banget sama dia. Tapi enggak pernah sedikitpun dia bersikap manis sama saya. Mungkin. Mungkin Brian punya wanita lain yang dia cintai. Ya, katanya sih gitu. Dia punya pacar baru. Tapi kan saya udah suka sama dia dari lama, Bu. Masa cuma gara-gara minta anterin kayak gitu aja? Dia ngambek sih. Jadi, malam itu kamu diantar pulang sama Brian? Iya. Saya mintanya sambil nangis gitu. Mami kan jadi marah. Makanya, Mami ngadu sama Pak Prio. Tapi beneran deh, Bu. Itu semua tuh inisiatif Mami saya. Saya tuh enggak pernah nyuruh-nyuruh Mami. Emangnya salah ya, Bu? Kalau saya punya perasaan lebih sama Brian? Saya juga enggak tahu, Luna. Karena kita punya perasaan yang sama pada Brian. Bisi, Mas. Ya? Tau tempat ini enggak, Mas? Enggak tahu ya. Mas, nama-nanya jalan ini tahu enggak? Tunggu, Tunggu, Tunggu. 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 Kayaknya ini deh. Soalnya enggak ada yang lain lagi. Permisi. Ada orangnya nih. Eh. Luna. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Loh, kok matiin sih? Ah. Gimana, sayang? Kamu enggak ketemu dia, kan? Ini semua tuh garaga Mami, tau enggak? Loh, kok Mami sih? Kenapa? Brian pasti sebel banget sama Luna. Buktinya aja dia enggak mau enggak telfon dari Luna. Kenapa juga sih kamu masih nelfon-nelfon dia? Mi, Luna tuh sayang sama dia. Mami tuh ya, bukannya bantuin Luna untuk jadian sama dia. Malah bikin dia jadi jauh deh, Luna. Ah, sebal. Eh, Lun. Shhh. Mana sih programalah? Siapa lu? Harusnya saya yang tanya siapa kamu Kenapa kamu ada disini Lu inget gua kan? Lu yang pernah ngeramal gua Tentu Dua sebelum akhir Iya Kata lu Dia itu emang jodoh gua Iya Gadis yang keluar dari tenda saya Sesaat sebelum kamu muncul Gua ketemu sama dia Awalnya kita emang baik-baik aja Kita dianggap pasangan yang paling bahagia di dunia Memang Tapi keadaannya berubah 180 derajat Begitu dia tau gua anak SMU Emang salah kalo punya cowok lebih muda? Emang salah kalo punya cinta tulus di dalam sini? Tapi dialah jodoh kamu Buktinya dimana? Sabar anak muda Kalo jodoh kan tidak akan kemana Lagipula Biarkan hati kamu yang menuntun pada cinta sejati kamu Terima kasih telah menonton! Kamu tau anak muda? Apa? Kalo saat ini Cinta sejati kamu Sedang merasa sedih dan kehilangan Bri Mungkin ini yang namanya cinta Aku Aku jujur Aku akui kalo aku Kalo aku kehilangan kamu Biar semuanya cuma sebentar Tapi gitu Itu adalah saat-saat yang paling indah Aku kangen sama kamu Bri Nay Kalo kamu emang sayang sama aku Kamu akan ngambil dan menyimpan bunga ini Lian? Siapa Lian? Ibu harus tolong Brian Bu Brian hilang Maksudnya? Iya saya udah coba Coba nelfon ke handphone dia Tapi gak bisa Terus saya juga udah nyari kemana-mana Dia gak ada Bu Saya takut dia malah sama saya Bu Bu Saya mohon sama ibu bilang ke Pak Prio Bu Harus Bu Iya 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 Biar nanti saya coba jelasin sama Pak Prio Mudah-mudahan dia mengerti Bener Bu Makasih banyak Bu Makasih Makasih ya Bu Luna Iya iya Saya cuma pengen bilang Makasih banyak ya Bu Makasih Iya Ya udah Kamu tenang Tenang-tenang Hai Hai Tanpa harus saya undang Silahkan 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 Masuk 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 Silahkan Silahkan Katakan Ada apa Katakan Apa yang bisa saya bantu buat kamu Maaf sebelumnya Tapi Sepertinya Hukuman untuk Brian harus ditinjau kembali Masa sih Penting ya Maksud saya Kenapa Kenapa maksud saya Bukankah Yang salah itu memang harus dihukum Tapi kenyataannya dalam cinta kan gak ada yang salah Cinta Iya Dari informasi yang saya dapat Masalah ini timbul Hanya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan Itu menyakitkan Nailah Menyakitkan sekali Iya Tapi kan Enggak ada yang bisa dipaksakan Dalam urusan cinta Dan dengan Bapak muskors Brian seperti ini Saya rasa Brian akan bertambah Ketinggalan pajaran Dan Apakan Tumbuh rasa cinta Dengan intimidasi Seperti ini Saya rasa tidak Kamu benar Oke Hukuman skorsingnya Dari seminggu akan saya kurangin Jadi Tiga hari Bagaimana Kalau menjadi dua hari Jadi besok Brian sudah bisa Saya pikir tiga hari itu Sudah paling pas Ya sudah kalau gitu Terserah Bapak Tapi Kamu tidak boleh menolak Untuk makan malam Dengan saya Terserah Bapak Saya jemput Jam 4 sore Bagaimana Anggaplah ini Semua buat kamu Gry Nay Lu gak terima pemberian gue Apa itu artinya Enggak 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 Gue harus Berusaha Gue harus bisa Dapatin dia lagi Apa itu ? Senang En Auf ���imen Berusaha Semoga lo sedia dengerin ya, Nye. Kalau lo udah gak mau baca tulisan gue. Nailah. Kau kekasih hati. Sebelah jiwaku. Sudahlah kau dengarkan suara kalbuku. Kamu ingat? Senja di danau itu, Nye. Aku tak ingin menyandingkan kamu dengan matahari. Karena aku tak ingin melihat kamu redup. Aku ingin namai kamu dengan Nailah, si bintang senja. Kamu tau kenapa, Nye? Karena saat gelap. Kamu bersinar bagai pedoman. Kemana hatiku akan berlabuh. Jangan menghilang sayang. Karena aku hilang arah. Tanpa sinarmu. Menangislah. Dan semoga laguku bisa menghiburmu. Karena saat gelap. Karena saat gelap. Kau bersinar. Sinar bagai pedoman ku. Sinar bagai pedoman ku. Kemana hatiku akan berlabuh. Jangan menghilang. Aku mau jadi bintang senjaumu, Bri. Aku ingin bersinar untuk kamu. Kau bukan seorang pemohong. Jujur aja, Nye. Boleh dong. Panggil. Nama kesayangan. Kan udah bukan. Bukan di jam. Sekolah lagi. Jujur, Nye. Baru sekarang ya. Aku makan sama wanita. Berdua aja. Dengan nafsu makan yang begitu besar. Suka, Suka, Suka. Makan dong. selamat menikmati saya punya penawaran istimewa untuk kamu penawaran apa maksud saya tebak dong oke saya mau mempromosikan kamu jadi tebak dong jadi wakil kepala sekolah saya ini kan guru baru di sekolah bapak nanti apa kata guru-guru lain kalau mereka tahu saya dijadikan wakil kepala sekolah sayang jangankan wakil kepala sekolah wakil ketua yayasan pun kamu boleh asal kamu mau menemani saya untuk makan siap makan malam makan pagi makan snack jalan-jalan pak saya ini guru bukan eskort yang bisa nemenin bapak kemana-mana permisi naik naik naiklah maaf pak mau kemana pak saya mau tapi pak biar dulu dong pak ya saya bayar aduh salah lagi ku bukan seorang pembohong ku wanita biasa maaf maafkanlah aku ku tak maksud menghentikan langkahmu untuk masuk ke hidupku jangan engkau lupa masa-masa indah kita bergerak nyanyilah di peringinnya air mata jadi inilah selamat tinggal jadi pergilah engkau jadi pergilah engkau inilah selamat tinggal jadi pergilah engkau inilah selamat tinggal jadi pergilah engkau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih